Ya, tolong ini di update dong, ini kan kita lagi di aliansi rakyat mengugat nih, lagi pada ngumpul-ngumpul nih, ibu-ibu disini dan seluruh pemirsa di tanah air dan yang di luar negeri kepo nih, kepo. Karena jujur aja apa yang disampaikan oleh Mbak B. Aldo ini memang berdasarkan data-data empiris yang dia sudah lakukan sendiri gitu loh, jadi dia mampu menyampaikan secara objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil. Nah itu teori Bang Egi Sejana Masa, Ketua Umum TPUA, gitu kan? Nah itu, tolong Mbak B. Aldo itu, saya tadi sempat nonton sekilas. Ya kan? Ada, ngamuk-ngamuk lagi di kanali otop itu, tolong sampaikan disini. Ya kalau mau ngamuk disini aja ngamuknya, aman ini mah. Sebenarnya bukan ngamuk, tapi rasa apa itu ya namanya, karena rasa prihatin kita sama bangsa ini, dan Alhamdulillah Allah nunjukin itu, kita beberapa bulan yang lalu masih mengira-ngira, benarkah PCR ini untuk genome sequencing DNA, benarkah, belum ada bukti, karena belum ada pengakuan. Masih mereka-reka. Mereka-reka. Tapi Alhamdulillah beberapa hari semenjak kita ketemu yang di sana, ada pengakuan dari Bapak Jordi Mahardi, juru bicara Luhut, itu mengatakan GSI itu melakukan genome sequencing yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Mereka tidak pernah menerima dana dari pemerintah, tidak pernah bekerja sama dengan pemerintah, tapi melakukan genome sequencing secara gratis. Itu bahaya. Justru jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Kenapa, akhirnya GSI bisa saja mendata seluruh DNA rakyat Indonesia yang tes PCR di situ. Jadi saya mencurigai memang, bahwasannya PCR itu bukan tes untuk menentukan seseorang kenapa nyakit, tapi justru alat untuk nyolong dalam tanda kutip ya, data DNA rakyat Indonesia. Dan ini, dapatnya dari mana tuh data? Oke. Orang yang tes PCR atau antigen atau rapid test, datang ke tempat tes itu dengan KTP. Dengan KTP, dengan NIK. Jadi, data itu diperkuat lewat swab itu. Nah, di sequencing itu gen, genetika, satu kali swab itu ada fungi atau jamur, ada bakteri, ada DNA, dan itu di sequencing, dipisahkan. Berarti data DNA itu juga tersimpan di situ. Dan di sini, tadi pagi saya belajar tentang genome sequencing, saya upload. Jadi, di farmacetika dikatakan, bisa membuat manusia jadi mutasi genetika. Tuh, aduh. Bisa di-cloning dong kita. Bisa di-cloning. Aduh. Bisa macam-macam. Jadi, Mbak Beldo nanti besok ada kembarannya dong. Atau bisa menjadi human itu apa, senjata itu ya? Jadi, bisa biological weapon. Mereka bisa membuat senjata biologi yang akan berpengaruh kepada orang-orang yang DNA-nya mereka udah tahu. Bisa diadain pembunuh karena mutasi. Bisa jadi pembunuh, bisa jadi gampang marah, bisa gampang diem. Karena sifat manusia, karakter kulit, warna kulit, struktur tulang, pola pikir, itu semua berdasar dari bisa didapatkan informasinya dari DNA-nya. Berarti dengan adanya ini, orang nanti bisa kena sakit jiwa dong. Gangguan jiwa. Terus kalau orang bohong, itu sakit jiwa enggak ya? Bukan gangguan jiwa kalau saya bilang. Ada yang lebih parah. Tidak punya jiwa. Karena jiwanya under control. Lu mau mikir, tiba-tiba dibuat enggak mikir. Dirusak. Dan ada mutasi genetika. Rekai kaya rasa genetika itu ada. Di sini ada namanya teknologi CRI SPR. Di sini dia mengatakan bahwasannya, memanfaatkan fungsinya sebagai teknologi rekayasa genetika. Ini jahat. Oke, jahat banget. Ini jahat. Jahat banget. Dan yang lebih jahat lagi adalah, Dibuat rakyat Indonesia untuk mikirin PSR cuma duitnya. Jadi dibisnisin ya rakyatnya. Ada yang ganggu nih. Tapi mungkin... Tadi kan... Ini pernah pakai itu tuh. Oke, gini. Mbak Beardo itu kan bilang JSI ya? JSI ya? Iya, jadi itu. Oke, gini-gini. Itu punya capat, punya luut ya? Salah satu. Oke, itu salah satu. Jadi gini. Ini ada satu yang bikin saya gini. Saya pernah kena COVID. Dan JSI itu adalah... JSI itu adalah salah satu lab yang paling lengkap dan... Maksudnya apa ya? Dia itu paling siap untuk menghadapi COVID. Jadi kalau kita memang ini, mau gak mau, kita ke JSI. Kalau memang salah satu yang punyanya itu adalah salah satu penguasa ya. Pak Luhut. Oke, Pak Luhut. Jadi berarti, berarti adalah... Kalau memang ini COVID itu kan adalah yang baru ya. Semua belum siap. Tapi JSI, JSI itu sudah siap. Jadi berarti, kan seperti ada konspirasi. Yang ini yang mengganggu coping ya. Jadi dia tahu duluan ya. Dia udah tahu bakal ada COVID ini. Yang lagi diomongin orang sekarang, sudah saya omongin tiga bulan lalu. Perhatikan yang saya omongkan sekarang. Yang sekarang, mungkin orang sekarang cuma... Bisa dalam waktu tiga bulan juga terjadi yang lain. Bisa tiga bulan, bisa enam bulan. Oh ya. Karena sudah ada ini. Ini berita diangkat, yang saya lihat sekarang. Itu 2017. Sudah ada mutasi genetik. Sudah ada rekayasa genetik. Yang terjadi pada embryo. Sel embryo anak manusia. Anak manusia bisa di setel. Dalamnya, isinya lu mau lahir anak gimana? Punya sifat gimana? Dan ini yang mau dirusak sama mereka. Mereka bermain as a God. Mereka bermain mau jadi seperti Tuhan. Dan bantu gue untuk nyadarin masyarakat Indonesia. Yes. Jadi kayak berau. Aku enggak berada. Ya, menjadi kenyataan. Tolong. Berbetul tahun yang lalu mereka bikin. Itu film zombie lah. Tolong. Ya, bimbing sekarang jadinya. Tolong bantu. Kenapa aku dibilang itu bukan tempat mencuri. Karena apa? Karena setiap kita mesiar. Apapun itu mesiar atau antinya yang setau dua. Ya, saya tahu saya. Yang keluar dari situ hasilnya adalah city law berapa. Bukan ada virus apa di dalam sini. Yang keluar itu adalah city law di bawah 40 kah. Di bawah 3, 5 kah. Atau 20 kah. Kalau 20, lu otomatis positif. Tapi kalau city law di atas 40, lu otomatis negatif. Itu yang setau gue. Nah, ya itu. Penemunya sendiri. Penemu dari Al-Pisar itu siapa? Namanya Carrie Mullis. Dia lima bulan mau pandemi meninggal. Dan dia meninggal dalam keadaan memerangi dokter Fauci. Golongannya Bill Gates ini. Untuk masalah pisar. Enggak boleh alat gue dipakai untuk menentukan seseorang terkena terinfeksi virus. Enggak boleh. Betul. Oh, berarti yang bikin alat ini udah meninggal? Mati. Patut didunga memang mengalami perencanaan penggunaan. Bisa jadi. Bisa jadi. Ini kan konspirasi global. Jadi biar saya urutkan dulu. Biar saya urutkan. Sebelum masuk ke kesimpulan ya. Sebelum masuk ke kesimpulan. ARM mau ngapain dengan PCR nanti ini kan? Nah itu. Nah, jadi saya meminta kepada semua rakyat nih ya. Sadar, sadar. Ada yang lebih dari harga doang. Ada. PCR bukan alat untuk menentukan kalian terinfeksi penyakit atau tidak. Bukan. Bukan. Sekali lagi bukan. Kita wajib mencurigai, wajib menuntut, wajib mengatakan kepada pemerintah dan semua lembaga. Baik pemerintah maupun swasta yang melakukan tes PCR. Audit itu alat PCR. Betul. Pengadaannya gimana? Semuanya. Kalau masalah pengadaan, masalah ekonomi, biarkan bagian orang yang lain. Saya mengejar siapapun orang di balik ini. Kalian sudah terlalu jahat sama rakyat Indonesia. Data DNA rakyat Indonesia. Not for sale. Not for sale. Bukan untuk apa-apa. Gue gak bakal terima kalau ada DNA. Dan khususnya buat nakes dokter yang kalian masih takut untuk bersuara. Kalian takut kehilangan STR. Kalian takut untuk kehilangan zona nyaman dalam kehidupan kalian. Hati-hati kalian. Hisab akhirat itu balik. Ya. Berat. Dan itu termasuk kategori kejahatan intelektual. Penjahat intelektual. Nah ini juga lebih berbahaya. Karena dapat mempengaruhi opini sebuah kultur masyarakat. Sehingga mereka terpedaya akibat rendahnya wawah, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Saya mau nanya sekarang sama ibu-ibu semua yang ada di sini. Sekarang orang ngomongin PCR masalah fungsinya atau harganya? Harganya. Harga-harga sekarang iya. Orang Indonesia sudah dibodoh. Ini yang udah terjadi ya. Mereka bisa tahu nanti bulan Juli akan meledak. Nanti bulan Desember akan meledak. Nanti bulan Maret akan meledak. Akhirnya aku tuh mikirnya gini. Kok dia tahu? Berarti asalnya dari dia dong? Bah. Dia dong yang nyebali? Iya. Dia dong? Jadi udah ada rosternya ya? Skenarionya sudah diatur. Bagaimana dia udah punya schedule-nya? Iya. Bagaimana bisa di-schedule? Meledak-meledaknya. Kecuali kalau penerbangan itu harus di-schedule. Iya. Tapi ini penyakit. Bagaimana bisa kasih schedule? Sudah sakit bulan saja, dia tidak tahu kapan datangnya. Iya. Karena apa? Karena ini diberimu perdagangan. Iya. Jadi boleh dijawab. Iya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita masih berteriak-teriak masalah uang. Pak Luhut ngambil untung duit. Pak Luhut ngambil untung duit. Pak Luhut. Ada yang lebih parah dari itu. Data DNA kalian bisa jadi macem-macem. Iya. Kita mungkin selamat. Anak turunan kita. Berapa banyak sekarang orang tua berdebat sama anak cuma gara-gara vaksin? Iya. Anaknya udah merasa lebih pintar. Anaknya udah merasa lebih pintar. Betul, betul, betul. Benar ini saya ngomong dari awal saya udah teriak. Tapi gak apa-apa. Sekarang mudah-mudahan hidayah deh. Percaya deh. Dan yang gue omongin nah yang dihadapkan di pengadilan dunia sampai pengadilan Allah gue siap. Ayo, mana ilmuwan? Yang kalian tanya pintar-pintar tuh. Genome sequencing untuk apa? Apakah DNA? Yang saya omongkan apakah dusta? Apakah bisa berpengaruh sama embryo? Apa kebayang gak tuh warna kulit anak kalian, struktur tulang? Sampai sifat bawaan lahir. Itu dibawa oleh DNA. DNA itu masterpiece-nya Allah SWT, Tuhan yang maesah kepada manusia. Dan ini mereka sedang mau untuk merekayasa hal tersebut. Mereka mau masuk ke situ. Dan dibantu oleh orang-orang yang gak punya jiwa. Mereka menjadikan rakyatnya, ini kalau gak ada kesadaran rakyatnya. Sekali lagi saya berbicara ini dah yang bukan buat para pejabat. Bodoh amatan sama mereka. Bang, berantik kita fokus untuk pemerintah, terutama untuk mereka-mereka yang farmasi di Indonesia. Kita mesti tahu, kita tuntut mereka bisa dapat data dari mana. Dapat datanya. Nanti dulu bang, kan gak boleh GSI, dia tidak berafliasi dengan pemerintah, dia beri sendiri, dia independen. Berarti mencuri data. Dia punya pencuri DNA. Loh, karena kita datang. Ya, itu kan karena dulu, kita kan datang ke PCR. Itu kan maksudnya pemerintah, parmasi. Bukan maksudnya dia berdiri sendiri, ingat nih. Bahwa dia bilang dia independen. Bagaimana bisa dia dapat data DNA yang kita beri PCR. Ya karena tes kita, Ibu. Bukan, bukan. Iya, berarti dia kejahatan mencuri data. Mencuri data. Ya, karena dia hanya hilang tanpa. Iya, berarti si GSI bisa kita tuntut juga mencuri data. Mencuri data. Harus iya. Dan GSI kita bisa tuntut mencuri data. Dengan izin pemerintah terkait. Betul. Berarti kita bisa menuntut GSI-nya. Bisa tuntut pemerintahnya juga. Dan pemerintahnya yang mewajibkan PCR untuk izin. Nah, itu. Padahal kita bisa fokus pada GSI dulu karena dia mengaku resmi. Bahwa dia punya data DNA. Nah, tanya jawab udah ditanya. Karena memang ini. Gak bisa. Memang begitu, disini. Dan begitulah. Disini interaktif. Iya, begitulah. Ini kan suara rakyat. Begitulah gue sama nyokap gue. Mudah-mudahan semua ibu-ibu kita umur panjang. Saya begitu sama Umi. Dan saya termasuk anak yang sangat mencintai Umi saya. Mudah-mudahan Umi umur panjang. Jadi, ini tadi mau saya jelasin semuanya. Bahaya tentang ini, itu kita rakyat Indonesia sengaja dibuat bocor masalah harga. Supaya kalian cuma berpikir masalah uangnya aja. Mahal kok mahal. Sengaja. Dan yang lebih jahatnya lagi adalah tenaga-tenaga kesehatan, ilmuwan-ilmuwan yang tahu bahayanya genome sequencing. Tapi hanya berbicara masalah uang. Seolah-olah rakyat Indonesia hanya mikirin duitnya aja. Nih, disini dikatakan teknologi CRI SPR ini telah digunakan untuk mengubah DNA dalam sel tikus dan monyet. Serta organisme lain juga. Ilmuwan Cina menunjukkan baru-baru ini bahwa mereka bisa menggunakan teknologi-teknologi ini untuk mengubah gen pada embryo manusia. Iya, orang-orang manusia. Jadi, mereka berpikir seperti Tuhan ya. Tapi maksud saya, di Indonesia kan belum punya teknologinya. Berarti tidak patut diduga nih data DNA kita dijual ke luar negeri. That's yang saya mau maksud. Wahai rakyat Indonesia, wahai tenaga kesehatan, wahai para dokter, wahai para ilmuwan. Bersuara lah. Masa kalah sama lulusan SMA sih? Iya, 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 iya. Gue ini bukan dokter, bukan ilmuwan. Tapi gue riset sampai sebegini. Kalian yang mestinya paham itu. DNA, genome sequencing itu untuk apa? Kenapa data DNA? Dari satu kali sampel, itu banyak data. Data virus ada, data bakteri ada, data jamur ada, termasuk data DNA kita. Yang paling mahal di antara sampel ini, yang paling mahal adalah DNA. Jadi mereka bisa saja berada, enggak kami melakukan genome sequencing untuk virusnya saja. Pohong. Ini semua dilandasi atas dasar pulus. Gini, jual kan? Minta maaf saya. Maksudnya dia, dia mengambil DNA itu. Minta maaf saya. Enggak, lebih dari itu. Lebih dari puluh. Lebih dari puluh. Berarti kejahatan kemanusiaan dong, Bang? Ini udah, parah, parah banget. Gini, andai kata kita dimatikan, itu jauh lebih baik. Iya. Kebayang enggak kalau kalian dikontrol? Nah, gitu. Iya, 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 iya. Karena memang dalam tubuh manusia, ini ada yang... Sambil tunggu hujan pragerda. Memang Indonesia sekarang ini sedang dilanda musim hujan. Di bulan November ini, jadi ingat lagunya Gansen Rose. November. Aduh. Air ketika dia hujan, diidentikan dengan sebuah kesegihan adalah sebuah air mata. Indonesia sedang bersedih. Iya kan? Menyangkut daripada tadi yang dibahas oleh Bapak Aldo dari Farmasi. Farmasi. Farmasetika.com. 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 Itu ternyata adalah berita tahun 2017. Nah, Anda bisa bayangkan sekarang sudah 2021. Empat tahun yang lalu sudah dibahas. Dan daripada kemajuan DNA lagi saat ini yang begitu cepat, tentunya penelitian-penelitian disampaikan tadi terkait masalah DNA ini, tentunya saat ini sudah berkembang sangat pesan sekali. Dan tentunya sudah banyak juga perubahan yang lebih maju daripada tahun 2021 yang lalu. Maka dari itu, kita persilahkan lagi Mbak Be Aldo untuk melanjutkan tausia politik dan kesehatan. Sambil tunggu hujan tragerda. Memang Indonesia sekarang ini sedang dilanda musim hujan. Di bulan November ini, jadi ingat lagunya Gansen Rose. November ini, aduh, air ketika dia hujan, diidentikan dengan sebuah kesedihan adalah sebuah air matang. Indonesia sedang bersedih, ya kan? Menyangkut daripada tadi yang dibahas oleh Mbak Be Aldo dari Farmasetika.com. Farmasetika.com itu ternyata adalah berita tahun 2017. Nah, Anda bisa bayangkan sekarang sudah 2021, 4 tahun yang lalu sudah dibahas. Dan daripada kemajuan DNA lagi saat ini yang begitu cepat, tentunya penelitian-penelitian disampaikan tadi terkait masalah DNA ini, tentunya saat ini sudah berkembang sangat pesan sekali. Dan tentunya sudah banyak juga perubahan yang lebih maju daripada tahun 2017 yang lalu. Maka dari itu, kita persilahkan lagi Mbak Be Aldo untuk melanjutkan tausia politik dan kesehatan.